Ada kesiasiaan dalam kekayaan. Apa itu kesiasiaan dalam kekayaan? Pengkotbah 5. Judul perikopnya, kesiasiaan kekayaan. Kenapa cinta uang membuat orang jadi serakah? Karena uang selalu membuat orang merasa kurang. Pengkotbah 5 ayat 10 bilang, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya pikir kalau orang itu kaya lalu dia jadi tua, dia akan berhenti cari uang karena sudah cukup. Simpanannya sudah banyak. Harusnya sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup sampai dia dipanggil Tuhan. Apa yang dia milikin pun masih banyak untuk dibagikan ke keponakan katakan. Tapi kenyataan firman Tuhan ini benar bahwa sebanyak apapun penghasilan kita tidak akan ada cukupnya. Karena uang selalu membuat orang merasa kurang. Cinta uang membuat orang jadi serakah. Pengkotbah 5 membahas tentang kesiasiaan kekayaan ketika harta menjadi bencana. Pengkotbah 5 ayat yang ke-12. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ayat 17. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Siapa bilang punya harta melimpah, kaya raya itu pasti membuat bahagia. Firman ini jelas. Dan kita lihat kenyataannya di sekeliling kita. Orang-orang yang kaya raya melimpah. Apakah mereka bahagia? Pandemi membuktikan justru semakin kaya seseorang, mereka yang paling susah menghadapi masa pandemi ini. Kenapa? Ketika bisnis mereka tutup, mereka punya ribuan karyawan yang harus digaji. Mereka punya cicilan triliunan di bank yang harus dibayar. Mereka punya aset di mana-mana yang biaya pemeliharaannya tidak berhenti. Sehingga masalah yang mereka hadapi di masa pandemi ini jauh lebih banyak daripada orang sederhana yang bekerja untuk perutnya sendiri. Pengkodah 5 ayat 12, 13, dan 17 ini mengungkapkan bahwa menjadi kaya bukanlah jaminan untuk rasa aman. Orang kaya belum tentu makan kenyang. Karena saking sibuknya, jam makan sedikit. Lalu mungkin karena ada penyakit, nggak bisa makan ini dan itu. Belum lagi dia nggak bisa tidur karena mikirin hartanya yang terlalu banyak, usaha bisnisnya di mana-mana yang bikin stres. Semakin banyak usaha kan makin banyak masalah. Rasa tidak aman. Perhatikan orang yang kaya-kaya banget, pasti jalan kemana-mana diikutin tentara, diikutin TNI, Mabes Polri. Untuk keamanan, takut diikutin sama orang-orang yang hutang sama dia. Semakin orang berlimpah hartanya, mereka takut nyawa dan harta mereka terancam. Mereka takut jadi incaran orang-orang jahat. Jangan pikir kaya itu jaminan kebahagiaan. Maka benar kata Raja Salomo. Nggak usah dengar kata saya deh, karena saya bukan orang yang kaya raya. Dengar orang yang paling kaya sepanjang hidupnya di Alkitab, yaitu Raja Salomo. Dia sendiri yang tulis ini. Pongkodah 5. Kesiasiaan kekayaan. Terima kasih telah menonton! Cerita Anak Pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton!